Bupati Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pobalingo MPD meresmikan secara simbolis bantuan stimulan perubahan swadaya di desa Tabongo Timur. Sebanyak 69 unit bantuan stimulan perubahan swadaya ke biskidan ekstrim di desa Tabongo Timur ini direspikan oleh Bupati Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pobalingo MPD. Perespian rubah ini didampingi Kepala Dinas Perubahan dan Perbukiman Kabupaten Gorontalo Haris Tome serta Camat Tabongo, Kepala Desa dan Masyarakat. Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome dalam sambutannya mengatakan program BSPS-PKE ini khusus untuk menanggul lagi warga yang berada di bawah garis kebiskinan. Program BSPS-PKE ini khusus untuk menanggulangi warga yang miskin ekstrim. Nah khusus Talmodunga ini selain warganya miskin ekstrim, jalannya juga ekstrim sekali. Nah ide melahirkan PKE itu menurut teman-teman di Kementerian PUPR itu alah idenya mantan ketua umum P3 yang menjabat sebagai Menteri Bapak Nas, Pak Suhar Somono Arfa. Jadi yang hari ini datang meresimikan rumahnya adalah Ketua DPP P3 Gorontalo. Klop ya? Klop kira-kira ya? Pas ya? Insya Allah dia akan jadi klop kalau kita sama-sama dorong bersama tuh. Kalau baru Bupati saya sudah listrik dengan rumah. Sementara itu Bupati Gorontalo Prof. Dr. Insinyur Nelson Pobalingo MPD dalam sambutannya mengatakan dirinya berharap rumah yang telah diberikan oleh pemerintah ini agar dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Selain itu dirinya mengingatkan masyarakat yang mendapat bantuan tersebut dapat terus meningkatkan etos kerja dengan terus berjuang dan berikhtiar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga ke depan. Nah kita berharap dukungan dari seluruh masyarakat. Dukungannya apa? Apa yang telah dibuat ini dikembangkan dan dipelihara. Ini seperti ini saya lihat di Pertama di Otanggal Adi. Ya kan? Ini kan sebenarnya cuma ini setelah. Iya. Iya toh? Di Otanggal Adi. Ini rumah papan ini Pak. Di rumah papan. Oh rumah papan. Kemudian diganti dengan begini. Nah ini kan bagus. Dan saya lihat semuanya sudah punya semangat. Itu lagi di belakang itu. Saya lihat di belakang juga di. Itu yang dipelihara dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua. Saya juga berharap jangan bermanfaat atau bele. Mereka bergagak-gagak dimuat. Tuh ya gagak-gagak. Maka motivasi kerja. Maka Raja Ola Nga Aminah. Terlalu dilakukan. Saya tadi bilang sama Kasat Polos tadi. Ini masyarakat di sini sebenarnya. Diamatilok pelang. Lahannya begitu luas. Kita menanam Timota Ola Ambi Ola Nga Aminah. Ada jagung. Tadi saya melewati jagung. Ada kelapa muda Ola Nga Aminah. Ini banyak sekali. Sehingga ini perlu dipelihara terus. Ditanam, tanam, tanam. Gitu ya. Tadi juga saya lihat sapi Toroda. Oh, sapinya. Apa namanya? Gode. Meninguhuluh. Malu sama lo tak ada-ada sapi. Karena kebutuhan tiipu tak ada-ada sapi. Betan, lo tak ada. Saya bilang sama Pak. Ini sapi saja. Gumpuk-gumpuk di sini ya. Nah, artinya bekerja, bekerja, bekerja. Itu yang saya minta kepada sekalian. Jadi suatu saat nasib kita itu bukan tergantung Aminah Tia. Tergantung baru sekalian. Bantuan rubah BSPS-PKE sebajak 60 unit tersebut terdapat di Dusun Talumodungga, Desa Tabongo Tibur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Tidak! 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 Terima kasih.